Tumbal? Tumbal buat apa, Jok? Terus emangnya siapa yang nyari tahta di kampung kita? Emang lo gak sadar siapa yang baru minggu ini jadi kepala desa? Tapi masalahnya, kalau pada ayat melakunya, kan korban-korban yang meninggal kejadiannya setelah dia memilih jadi kepala desa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nih anak-anak pada belum sampai ngapain aja sih? Gak tau gua nunggu udah lama banget apa? Iya nyeng, ntar kalau udah sampai kita omelin aja, nyuruh kumpul cepet-cepet tapi sendirinya belum dateng. Emang bener? Dia nyuruh kita kumpul disini? Iya lek, tadi ngotot banget nyuruh ngumpulin kalian disini. Ah, sampretnya anak. Kalau kelamaan, kita balik aja lah. Kalau sampai pada gak kumpul, gua suruh beliin kopi buat gua nih. Buat ganti rugi udah bikin gua nunggu sendirian. Hahaha, tapi kenapa lama banget ya? Jadi ngantuk nih gua, gak ada kopi. Udah lah, kita pulang aja. Dikebulin doang nih sama si Harjo. Yaudah yuk, kita pulang. Yuk lah. Pak! Lah, itu si Harjo. Disini dia ternyata. Woy, Jo. Eh, jangan lek. Udah biarin aja, gak usah dibangunin. Kita tinggal aja yuk. Wah, ide bagus tuh. Jangan cepet-cepet, jalannya antara ketahuan. Shhh. Kabur. Anjir. Huh, buset. Belum dateng juga anak-anak. Wah, rantuuu. Loh, siapa itu? Eh, gua kayak gak asing sama wajah orang itu. Stop, stop. Pada lemes amat lu. Abis pada begadang ya? Gak resep nih latihannya. Kalau lu pada lesup begini. Si Selamat sama si Alec juga kenapa belum dateng nih udah jam segini. Selamat gak bakal dateng hari ini, Bang. Emang kenapa, Jo? Lu tahu. Abis kesambet dia. Kesambet? Jangan dengerin dia, Bang. Dia emang ngaco kalau ngomong. Dih, kalau gak percaya yaudah. Kok lu bisa bilang gitu? Semalam dia mau loncat dari atas jembatan, Bang. Hah? Yang bener lu, Jo? Emang lu lihat sendiri? Bukan lihat lagi. Gua yang nyegah dia loncat dari jembatan, Bang. Kok lu tahu dia mau loncat dari atas jembatan? Semalam gua lagi lewat jembatan RW9, Bang. Gua lihat dari jauh tuh ada orang, Bang. Gua kira orang lagi nunggu ojek. Niatnya sih mau gua tawarin ojek sekalian. Siapa tahu searah, kan lumayan bisa buat ngopi. Tapi giliran udah deket ternyata si Selamat. Akhirnya gua coba samperin, kan? Lah, tahu-tahu dia mau loncat. Ya gua cegah lah. Duh, kok bisa gitu ya? Kenapa ya si Selamat sampai begitu? Gak tahu, Bang. Tapi dari kemarin tuh kayaknya udah kelihatan deh. Mukanya tuh kayak galau gitu. Hmm, gitu ya. Ada yang aneh nih. Kalau gitu kita udahan dulu aja deh latihan hari ini. Kalian juga istirahat dulu aja. Biar gak lesu gitu. Kalau bisa, jangan ada yang begadang. Biar besok latihan lebih seger. Hmm, yaudah. Yuk kita pulang. Eh, gua belakangan deh pulangnya. Lagi pengen latihan nih. Tadi kayak ada yang salah deh gua. Yaudah deh, kalau gitu. Lu gak pulang, bud? Enggak deh. Gua nungguin listia. Oh. Mau curi-curi kesempatan ya lu berduaan. Bisa. Gua juga harus ikut nungguin. Ntar jangan-jangan kalau ditinggal kalian malah mantap-mantap lagi. Sentarangan lucu kalau ngomong. Gua nungguin listia tuh karena ingin kejadian elak. Sebelumnya dia juga gitu. Gak mau pulang karena mau latihan sendirian. Eh, malam-malam dia teriak-teriak diikutin hantu katanya. Sampai sekarang dia sakit kan. Gua gak mau kejadian begitu terulang lagi, Jok. Jadi, mending gua tunggu dia selesai latihan deh. Hmm, ya bud. Gua paham. Yaudah, kalau gitu gua tungguin juga deh. Biar lu ada temen ngobrol. Boset gua ngobrol sama lu mah, Jok. Muset dah, beneran sampai malam dia latihan. Tapi kelihatan banget sih, Jok. Hasil latihannya hari ini. Dengerin aja. Gaya mainnya beda banget dari biasanya. Lebih gacor. Iya sih. Tapi udah malam, bud. Mending kita suruh udahan aja yuk. Bentar lagi deh, Jok. Ah, gara-gara lu pada nih. Gak pada kumpul semalam. Jadi ngantuk berat kan nih gua. Emak lu doang yang ngantuk. Gua juga, Jok. Lu gak jelas. Nyuruh kumpul, malah tidur di pos ronda. Ya kan, gua bilang kumpul di tempat biasa. Malah gak ada yang dateng lagi. Mana gak ada kopi. Kan kita udah nungguin di tempat biasa, Harjo. Ya maksud gua tuh di pos ronda, bud. Lah kan kita udah jarang nonggrong di pos ronda sekarang. Ah, udahlah. Oh iya. Tentang buku itu, bud. Tadi pagi gua tanya sama adik gua. Dan ternyata dia dapet buku itu dari Juminten. Tapi Juminten gak ngasih tau dia dapet dari mana. Wah, ini makin memperkuat bukti. Kalau Pak Dayat, kemungkinan besar emang orang yang bikin banyak korban di kampung kita, Jok. Hmm, oke lah kalau udah jelas. Yaudah, gua kumpulin anak-anak buat kepung rumah Pak Lurah aja kalau gitu. Woy, jangan, Jok. Ah, bodo amat. Kelamaan, bud. Kalau banyak mikir-mikir lagi, keburu ada korban lagi ntar. Jok, Jok. Tunggu, Jok. Jok, Jok. selamat menikmati 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 selamat menikmati